Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Apa namanya, susah menghilangkan ghibah untuk orang lain, itu mudah sekali kata Imam Ghazani, mudah sekali kata beliau. Cuma kita saja, mau atau tidak. Maka beliau mengatakan, Harus latihan dan jangan pernah tutup-tutup latihan. Bagaimana latihannya? Beliau mengambil konsep yang ada di dalam Al-Quran, nilai 40, 6-40. Rasul yang akan menjadi rasul 40 tahun. Kaun Bani Israel berada di Tih 40 tahun. Kemudian Nabi Musa 40 tahun. Kemudian ada 40 laki-laki terpilih. Arba'ina rajulan limi khatina. 40 laki-laki terpilih. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, Seorang laki-laki, seorang pemuda, apabila sudah sampai umurnya 40 tahun, Tetapi dia masih seperti sebelumnya, maka celaka dia kata Rasulullah. Kenapa? Karena umur 40 tahun, akal itu sudah sempurna. Makanya Nabi Muhammad akan menjadi rasul umur 40 tahun. Walaupun Nabi Isa di bawah 40 tahun itu. Ini sudah dalam kotor orang bawah, ini sudah berbeda. Tetapi secara lazimnya, seorang yang sudah 40 tahun sudah ini, apa akalnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, Kalau ingin mengobati diri, mengobati penyakit diri, Malas berjamaah, bakhil, dan lain sebagainya, Biasakanlah sesuatu itu 40 hari. Bagaimana biasakannya? Contoh yang pertama. Dia orang bakhil, krip, bakhil, krip, sohon lagi. Bagaimana untuk menghilangkannya? Biasakanlah untuk bersedekah setiap hari, walaupun cuma seribu rupiah. Bagaimana kalau kerik, hala akhirnya teribu rupiah benda. Parkir benda, di 2 ribu rupiah, itu teribu rupiah, tak apa-apa. Untuk menghilangkan penyakit, makin saja. Siapkan duit 40 ribu. 40 ribu. Tetapi jangan putus-putus. Setiap hari berinfat, seribu. Seribu, seribu. Orang kedua, kakak dah, bahagian teribu rupiah. Orang kedua, kakak dah, bahagian teribu rupiah. Orang kedua, kakak dah, bahagian teribu rupiah. Tapi ketika hari kedua penduk, sudah agak ringan sedikit. ringan sedikit, hari ke-31 agak ringan lagi, hari ke-40 dia sudah rita arti rita apa, karena sudah terbiasa ketika duitnya sudah habis, hari ke-41 seperti ada yang kurang sama saya ini, oh belum bersedekah lagi, ya belum bersedekah, ini itu untuk menangkan penyakit penyakit bekhil, penyakit syukur biasakan diri, biasakan diri tetapi kalau ditinggalkan perjalanan dia tidak bersedekah, ulangi lagi dari pertama lagi karena ini bukan riyadah namanya, bukan latihan begitu juga orang yang malasalat jamaah biasakan berjamaah selama 40 hari, jangan pernah berhenti-henti anak kita kalau ada yang tidak suka berjamaah, kita paksa nyona, mak lakai 10 orang mentang, setelah itu terserah, 40 hari saja kamu berjamaah 5 waktu 40 hari ini, atau kalau lun bayu bayu, fiora luna mak bayu fiora mak bayu menyesatai 10 orang pun juga mak bayu kita yang ingin lihat, bukan dibayarannya tidak kita yang ingin lihat anak itu menurut konsepnya Imam Ghazali hari ke-41 rita itu akan muncul di dalam hatinya rita itu akan muncul dengan sendirinya walaupun dia itu sebelumnya tidak senang seorang yang minum kopi pahit berapa di pekat dulu sebab dia kopi-kopi pahit berapa di pekat dulu? kita pekat dulu kita pekat dulu kita pekat dulu kita harga sama pekat kita pekat dulu kita pekat dulu besok hari kedua kita juga ala eh tadi kopi pekat dulu pekat dulu pekat dulu kenapa orang ini mahu siap hari minum kopi baik? rupanya setelah itu dia terbiasa-terbiasa hari ke-40 ayo lalu kopi pekat? lekelah kopi pekat kenapa? karena dia sudah terbiasa dirinya kopi baik setelah 40 hari begitu juga khibah orang lain kalau suka khibah orang lain beronyo lalu ronyo lalu thumpah anak khibah orang lain tak jahit apa namanya atau kita ngomong ke ini bu kalau ibu tidak khibah saya payah ini 100 ribu takde demi 100 ribu hari ke-2 begitu juga 100 ribu takde 6 ketika 40 hari hari ke-41 seorang itu sudah rita dalam konsep imam kalau tidak kerja kita coba praktek sendiri tetapi kalau di tengah perjalanan itu sudah putus ulangi lagi dari pertama ini seperti begini anak kita itu alumni tekniknya teknik sipil atau apa saja atau alumni kalau diwin syariah dan lain sebagainya ketika dia selesai kuliah dia melamar kerja di sini di perusahaan ini ini tak diterima melamar lagi di sini tak diterima sudah berapa tahun tak diterima apa kata orang tuanya ne necok campui nejak ulang yang bilang itu sawah punya sendiri kita hanya pukul campui oh man lalu jurusan jurusan syariah jurusan terbiak itu pun lalu yang bilang malam yang lalu yang anak tamak istri ini bukan yang anak tamak istri yang sama lalu anak tamak istri yang belam anak tamak istri yang belam yang belam yang belam yang belam itu campur yang beratnya 2 kg ketika dia taruh di sini lagi 10 kg cukup berat campui hari pertama dia kerja kerja itu berat hari kedua begitu juga ketika hari ke 10 campui 4 jadi campui itu sudah agak ringan sama dia ketika hari 31 hari 30 hari itu masuk 40 dia sudah ringan langkah dia dan campurnya juga sudah ringan yang berat campur 2 kg menjadi setengah kg campui maka daik kerja ketika hari ke 40 masuk ke 41 dia sudah reza dengan kerja di sawah mana buktinya ketika datang teman-temannya hai ibu kata sini ibu kata huruf deni sipil deni ala hai lomba di dino kamu kan di dino ala aku dah kerja kamu kan di dino bahkan tidak perlu heran kalau ada orang S1 S2 S3 ibu kata ibu kata jualannya dia sudah dengar dengan apa yang dia lakukan kenapa karena dalam hidup kamu menikmati akhirnya dia ke sawah dia menikmati dia datang ke sawah nikmat untuk apa datang ke kantor pergi ke kantor gaji banyak tetapi tidak nikmat yang ada sakit hati dia dia yang jelas tapi mengatir mengatir kemudian ketentangan jiwa itu tidak bisa dibeli saya rasa cukup sekian saja mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan rumah sekalian terima kasih selamat menikmati